Apaan ini, namaku gak terdaftar di DPT dan DPTP, harus gimana? Bagi Wen yang sudah memenuhi syarat jadi pemilik, namun belum terdaftar di DPT maupun DPTB, bisa menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat KTP Elektronik. Jadi kamu harus membawa KTP Elektronik ke TPS sesuai dengan alamat di KTP Elektronik dari pukul 12 sampai 13 waktu setempat. Kamu bisa menggunakan hak pilihmu sepanjang surat suara di TPS masih tersedia. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu. Gunakan hak pilihmu. Wih, keren banget. Duduk, Teg. Duduk, Teg. Surat dulu, Teg. Santai. Eh, Chan. Iya, keren banget tadi. Ngecemba. Ngecemba. Emang beda ya kalau atlet pelatnas? Bisa aja, Pak R.T. Pelatnas dari Hongkong. Orang lemparannya nanggung gitu. Turu banget gamenya tadi. Mana skornya tipis banget lagi. Udah, Giam. Nah, hanya lagi gorengnya rumah ya. Si Panah. Eh, lu, Chan. Punya dulu tuh baru ngomong, Chan. Iya, maaf, Teg. Ya udah, saya mau mutafat uliin dulu ya. Ini kalau keindakan ngomongnya gorengan, nanti dari kosanku dari jaga lagi. Saya pamit ya, Pak 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 ya. Iya, iya, Pak Tan. Jati, Chan. Oh, iya, Pak R.T. Waktu nyoblos udah deket nih. Gimana persiapannya? Ada kendala? Oh, aman. Semua warga sudah didata. Tempat sudah oke. Tinggal pasang tenda. TPS itu kan nanti dibantu warga gampang. Sambil nunggu ini logistik KPU. Mantap, Teg. Oh, iya, Pak R.W. Ngomong-ngomong soal pemilu nih, saya baru ingat. Nah, saya kan punya sepupu tuh tinggal di Jepang. Dan dia baru pertama kali untuk nyoblos. Nah, itu gimana posennya, Pak R.W.? Apa dia harus balik lagi ke Indonesia untuk nyoblos? Gak usah, Jan. Kan ada perwakilan KPU dan Bawaslu di negara yang banyak WNI-nya. Biasanya, TPS-nya ada di KBRI atau KJRI negara tersebut. Nah, kalau lokasi tempat tinggal dia jauh dari lokasi TPS, itu mana, Bang Andre? Tenang, Jan. Kan ada opsi lain. Ada metode kotak suara keliling dan metode POS. Biasanya, perwakilan KPU dan Bawaslu sudah mendata sepupumu. Jadi, dia nanti tinggal pilih tuh. Ada metode kotak suara keliling dan juga metode POS. Jadi, nanti dia tinggal kirim deh. Simple kan? Eh, Bapak-bapak, obrolannya seru nih kayaknya. Gimana kalau kita pindah ke teras? Ngadam di sana, di sini gerak banget. Iya, udah panas. Itu juga ya. Saya aja yang gak main batu itu keringetan nih. Kita ke teras aja yuk. Mana, Bang? Susu, gue mau pelindung dulu, Teh. Sama, gue kan udah mau habis nih. Iya, iya. Nih ada kopi ya, Jan. Lo tau kan kopi pesan gue. Aman, Bang. Kopi susu kan? Tapi gak pake susu. Tapi kopi hitam. Ya, siap. Eh, ayo. Bang Maya. Oh, Bang Maya. Mau pesen, Bang Maya. Utang Lera. Orang, serius sih, Aman. Mau pesen tiga kopi hitam sama sepuluh gorengan. Ini gak utang ya? Orang, serius sih, Aman. Oke. Terima kasih, Bang Maya. Eh. Aduh, pang si jarah. Sakit tau. Bagian sih. Anteng bener main HP. Tepung kau kenapa tuh, Riz? Kayak abis lihat setan aja. Eh, mana ada setan, ngaco ah. Ini nih, dari tadi tuh, aku scrollin Instagram. Ngeri tau, Jan, komentar netizen. Pasti ya, setiap pemilu gini, ada aja serang-serangan. Mana pada bau agama lagi, kan ngeri banget. Gak enak tau dilihatnya. Ini emang gak ada yang ngontrol lah, Wah. Nah, itu berlaku untuk semua, T. Bukan cuma PNS. Anggota TNI dan kepolisian, juga termasuk yang diinstruksikan untuk netral dalam pemilu. Kenapa? Karena dampaknya bisa merembet kemana-mana. Oh, soalnya kemarin ada salah satu warga kita ikut kampanye. Nah, dia kan PNS tuh. Kayak gitu, ada sanksinya gak sih, Drek? Bang Andre kan, Pak Goye Pusli Bandingkat Bawas Kewer itu. Harusnya paham dong dengan hal-hal kayak gini. Lagian, gue juga lupa lagi buang kopinya dia. Dia lagi di depan tuh, sekarang. Bantuin gue bawa gorengannya. Riz, kayak gini. Aduh, kalau ada maunya aja. Udah deh, yuk aku bantuin. Itu tau? Oh, ada, Drek. Itu termasuk dalam pelanggaran kode etik. Diatur kok di PP42 tahun 2004. Khususnya di Pasal 15 ayat 1. Ada sanksinya. Sangsi moral, sangsi disiplin, bahkan sampai yang berat, dipecat dari Jakarta. Ece, ece, ece. Apaan nih? Udah ada sanksi-sanksi adek. Memangnya seru banget ngobrolnya. Buset, Jad. Lama amat ditungguin dari tadi. Ya, sebang Andre ini nih. Nungguin si Riz mebacain komen-komen netizen soal pemilu. Kenapa, Riz? Isik banget. Banyak banget ini ya. Ya nih, Bang Andre, Pak RT, Pak RW, aku tuh ngeri banget sama komen-komen netizen. Ada yang rasis, Riz, tuduh-tuduhan. Terus yang paling parah, mereka bawa-bawa agama. Belum lagi nih ya, sekarang banyak banget berita-berita hoax. Nah, Bang Andre kan dari Bawaslu nih. Gimana nih? Masa nggak ada yang ngontrol? Udah bahaya banget kan ini? Tenang, Riz. Bawaslu sudah bikin Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP. Di sana, Bawaslu mendata dan menyusun berbagai solusi terkait potensi pelanggaran yang muncul di dalam pemilu. Khususnya, hal-hal yang berkaitan di media sosial. Satu lagi, bahkan Bawaslu juga berkolaborasi dengan Kominfo, platform media sosial, dan masyarakat untuk membuat Satgas. Nah, fungsi Satgas nanti itu untuk mengontrol segala hal yang berkaitan dengan Pemilu di media sosial. Agar info yang diberikan jauh lebih valid. Eh, ngomong-ngomong. Itu si Ucan. Kenapa ngibirat begitu? Mana si Ucan? Izin Pak R.T. ada datang takutah cari, itu menungu mini mobil. Gimana, Ucan? Tidak. Tidak. Udah, T. Siapa itu, T? Tuh, teman lama. Oh, teman lama. Nah, kalau soal money politik, itu gimana, Andre? Itu kan kita sering dengar tuh, masalah serangan pajar. Itu enggak akan luput dari suratan bawas lho, kan? Nah, politik uang itu yang paling banyak terjadi. Apalagi mendekati pemilu. Pemutaran uangnya, ngeri. Ngerinya? Dan siapa gitu, muter-muter kayak gitu? Dan itu termasuk tindakan politik uang. Ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, khususnya pasal 523. Di ayat 1 disebutkan, kalau kita melanggar, menggunakan politik uang, itu dipenjara 2 tahun dan dendanya 24 juta. Bahkan di ayat 2, kalau dilakukan di masa tenang, mendekati penjoblosan, itu dendam 48 juta dan dipenjara 4 tahun. Waduh, Bapak-Bapak. Berdegara kayaknya udah manggil nih. di tengah rumah, bocor, ini sekalian pasang tenda buat bikin TPS, kan bisa gue pakai. Saya izin pamit ya. Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaikumsalam. Walaikumsalam. Berset. Wih. Salam sih, salam. Sejuruhnya jangan dihabisin juga kali. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Terima kasih.